Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali kita pada malam hari ini, kawan-kawan. Mudah-mudahan pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya, Anda sekeluarga dimanapun saat ini tengah berada dan apapun aktivitas Anda, selalu dalam keadaan dan lindungan Allah SWT. Amin, amin, Allahumma amin. Kawan-kawan yang saya muliakan, banyak orang yang ahli dalam mengamalkan surat ataupun ayat-ayat Al-Quran, tapi sangat sedikit sekali yang ahli dalam meracik ayat-ayat suci Al-Quran. Maksudnya bagaimana itu? Akan saya jelaskan dalam peristiwa saya bertemu dengan seseorang yang menceritakan bagaimana dia tanpa sengaja mampu meracik surat-surat Al-Quran, sehingga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan galangan kapal yang bernama PT Sembawang Siviat. Sebagai seorang mekanik, ketika kapal itu undocking atau naik dock, maka saya akan lebih sering berkenalan dengan karyawan-karyawan yang bekerja di kapal-kapal tanker tersebut. Nah, salah satu daripada karyawan kapal tanker yang saya kenal inilah yang menceritakan bagaimana tanpa sengaja dia mampu meracik ayat-ayat ataupun surat-surat Al-Quran yang terlihat sederhana, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Kebetulan dia bekerja pada satu-satunya kapal tanker milik orang Indonesia. Maksudnya, pemilik kapal serta kapten kapal tersebut asli orang Indonesia. Kapal itu bernama Andika Ariandi. Dari namanya saja sudah jelas bahwa pemilik serta kapten kapal ini adalah orang Bugis. Dia sudah 4 tahun bekerja di kapal tersebut dengan syarat 5 tahun sekali baru boleh pulang. Sehingga ketika ibundanya wafat, maka dia tidak bisa pulang ke kampung. Ketika mendapatkan liburan, maka bergegaslah dia pulang ke kampungnya untuk menziarahi makam ibunya. Ketika sampai di makam itu, seperti umat Islam lainnya, dia bertawasul surat Al-Fatihah. Namun sebelum bertawasul, terpikirkan olehnya, bagaimana cara supaya tawasul yang sekali dua kali ini bisa memenuhi kealfaannya bertawasul atau mendoakan ibunya yang telah hampir bertahun-tahun tidak pernah dia lakukan. Apalagi kali ini dia hanya bisa pulang 1-2 hari. Memang sih dalam pikirannya waktu itu, bertawasul di mana saja bisa. Tetapi yang lebih abdul rasanya katanya, ialah bertawasul langsung di hadapan makam ibundanya. Supaya lebih mengena, maka dia memilih hari Rabu sore. Karena menurut keyakinan dan kepercayaannya, bahwa setiap hari Rabu sore ketika akan masuk waktu asar, maka semua ruh akan dikembalikan Allah kepada jasadnya untuk melihat bagaimana bentuk dan hancurnya jasad tersebut yang dulu sewaktu dunia dipuja-puja. Maka oleh itulah dia memilih hari Rabu sore untuk menziarahi makam ibunya. Dan karena telah berniat supaya tawasul kali ini memenuhi tawasul yang telah bertahun-tahun dia tinggalkan, maka dia memilih meracik tawasul al-fatihah itu yang ditambahi dengan surat 4 kul. Besok harinya ketika akan berangkat kembali ke tempat kerja, pagi-pagi sekali dia sudah mempersiapkan segala tas koper dan lain sebagainya. Baru saja kakinya melangkah di tangga rumah, tiba-tiba saja seorang ibu-ibu tua mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia jawab, Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah ibu ini gerangan? Katanya kurang lebih begitu. Maka si ibu menjawab, Benarkah kamu bernama Pulan bin Pulan? Saya tidak bisa menyebutkan namanya di sini, karena saya yakin dia juga menonton video saya ini. Betul jawabnya. Lalu apa keperluan ibu menemui saya? Kata dia. Ibu tadi langsung menceritakan bahwa dia sudah setengah hari mencari-cari kampung dan namanya. Lalu setelah sampai di kampung ini, maka ditunjukkanlah oleh orang-orang kampung rumahnya ini. Betul ini rumah saya dan nama itu adalah nama saya. Mari ibu naik dulu ke rumah untuk menceritakan apa hal yang hendak ditanyakan, katanya. Maka ibu tadi naiklah ke rumah. Silahkan bu, katanya setelah disediakan teh manis dan beberapa roti, ibu tadi memulai pertanyaan dengan, Saya lihat anak anda tengah membawa kopor dan tas. Hendak pergi kemana rupanya? Sebenarnya bu, pada hari ini saya akan balik kerja kembali di kota, katanya. Dua hari lalu saya pulang ke kampung untuk menziarahi makam ibu saya. Lalu apa gerangan pula dengan kedatangan ibu ke rumah saya ini, katanya. Begini nak, kata ibu itu. Saya memiliki seorang anak gadis yang sudah dewasa. Sayangnya anak saya ini sangatlah nakal sekali. Bahkan anak saya itu menjadi wanita tunasusila di kampung saya. Dan dia wapat ketika berada di tempat hiburan malam. Setelah dimakamkan, pada malam harinya saya bermimpi. Melihat anak saya itu berada dalam keadaan yang sangat nista sekali. Mengalami siksa kubur, kata ibu tadi. Sampai-sampai melihat gambaran seperti itu dalam mimpi, Saya menangis terseduh-seduh sampai pagi hari, kata si ibu tadi. Lalu seminggu setelah mimpi tersebut, Saya bermimpi kembali untuk kedua kalinya bertemu dengan anak saya. Tetapi mimpi kedua kali ini, Anak saya itu datang ke rumah saya. Dengan wajah yang sangat ceria sekali. Tubuhnya sehat segar bugar. Walafiat. Tanpa kekurangan sedikitpun. Lalu saya bertanya dalam mimpi tersebut, kata ibu ini masih. Apa yang membuat engkau terlepas dari azab kubur ini? Kata ibu tadi. Lalu si anaknya menjawab. Masih dalam mimpi. Kemarin ada seorang pemuda yang datang menziarahi makam ibunya. Lalu di makam tersebut, dia bertawasul. Dengan menggabungkan empat surat dan tawasulnya. Setelah anak muda itu bertawasul ke makam ibunya. Maka tiba-tiba datanglah cahaya yang sangat terang dan menyejukkan, kata anaknya tadi. Yang mengarah kepada makam ibunya tadi. Dan sekaligus menerangi dan menyejukkan empat puluh makam yang berada di sekitar makam ibunya itu. Dan makam anak saya itu, ini kata ibunya tadi bercerita, ternyata tidak jauh dari makam ibumu itu. Lalu dalam mimpi tersebut saya bertanya. Apakah kamu kenal dengan pemuda tersebut? Si anak menjawab. Saya tidak kenal, tetapi saya tahu namanya. Disebutkanlah nama anak dalam mimpi tersebut oleh anak saya, kata si ibu ini. Maka itulah saya datang ke sini mencari anak anda, kata si ibu tadi. Maksud dan tujuan saya mencari anak anda. Yang pertama adalah saya ingin berterima kasih yang sedalam-dalamnya. Karena berkat tawasul anak anda, azab kubur yang dialami oleh anak saya tadi terlepas. Dan yang kedua saya ingin bertanya. Bagaimana amalan lengkapnya anak anda bertawasul tersebut? Karena anak saya dalam mimpi mengatakan bahwa terangnya cahaya kuburnya itu hanya selama empat puluh hari. Jika saya mengetahui amalan lengkap anak anda bertawasul, maka saya berniat bertawasul dengan cara yang sama untuk anak saya tadi. Karena setelah empat puluh hari katanya dalam mimpi itu, maka cahaya itu akan hilang dan siksa akan kembali. Maka dia jelaskanlah, sesungguhnya caranya bertawasul ketika di makam ibunya itu adalah hasil racikannya sendiri. Tidak pernah diizazahkan oleh guru atau siapapun. Jadi yang dia baca ketika bertawasul itu, yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua empat kul. Mungkin kawan-kawan ada yang kurang tahu empat kul apa? Sebab yang kita ketahui selama ini surat kul itu hanya tiga kan? Surat Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Nah ternyata yang satu lagi adalah kul ya ayuhal kafirun. Itu dibaca dalam keadaan masih ada wuduk, kata si anak tadi. Nah menyambung kepada awal perkataan saya di video tadi, bahwa banyak orang yang ahli dalam mengamalkan surat-surat maupun ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sangat sedikit sekali yang ahli meraciknya. Kebiasaan kita ketika bertawasul hanya membaca surat Al-Fatihah. Semua orang ahli dalam bertawasul ini. Bahkan ada yang sekali bertawasul bisa sampai ke langit ketujuh tawasulnya itu. Tetapi ketika tawasul Al-Fatihah itu diracik dengan surat-surat lainnya, maka hasilnya sungguh sangat luar biasa. Bukan saja orang yang ditawasuli mendapat cahaya rahmat. Tetapi orang-orang yang berada di sekitar orang ditawasul itu pun ikut mendapat cahaya dan rahmat. Ini bukan saja berlaku di alam kubur, tetapi juga berlaku di alam dunia. Seperti kita bertawasul kepada anak kita yang tengah kuliah di kota sana. Supaya berkat tawasul itu diberikan keselamatan dan kecerdasan. Jika tawasul itu diracik, maka kawan-kawan yang sekamar dengan anak kita, bahkan kampusnya itu pun akan ikut mendapat rahmat dan keselamatan dari tawasul yang telah kita racik tersebut. Nah, kalau saya pernah meracik surat Al-Nasroh dengan ayat kursi. Setiap saya membaca ayat kursi, maka saya akhiri dengan surat Al-Nasroh. Hasilnya bagaimana? Menurut saya akan lebih baik jika Anda mau melihat betapa dasyatnya ayat kursi yang diracik dengan surat Al-Nasroh ini, lebih baik Anda mengamalkannya sendiri. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.